Intro Gubernur Nusa Tenggara Barat Sulki Flimancah bersama ribuan warga dan pegawai kejaksaan negeri Sumbawa menggelar sholat gaib untuk ratusan korban jatuhnya pesawat Lion Air Lute Jakarta Pangkal Pinang di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat Sholat gaib ini digelar usai melaksanakan sholat jumat di Masjid Agung Komplek Istana Kesultanan Sumbawa di Kota Sumbaw Besar Usai menggelar sholat gaib cemah kemudian menggelar doa bersama yang dipanjatkan untuk para korban meninggal dunia baik yang sudah dievakuasi maupun yang belum ditemukan oleh petugas Kebungan Basarnas, TNI, dan Polri Doa bersama ini dipanjatkan ribuan warga Sumbawa untuk para penumpang yang menjadi korban Selain itu doa juga dipanjatkan untuk para korban yang merupakan jaksa dimana diketahui sebagian korban sebelumnya pernah bertugas dikejari Sumbawa musibah korban Lion Air JT610 karena banyak keluarga dari Sumbawa juga yang diketahui juga teman-teman jaksa yang pernah bertugas disini dari keluarga itu juga diutuskan yang jelas itu semua dihajarkan untuk orang-orang muslim yang menjadi korban JT610 Warga Sumbawa Nusa Tenggara Barat berharap agar para petugas diberi kesehatan dan kemudahan sehingga bisa lebih cepat menemukan semua korban dan semua puing pesawat dengan lancar Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GATTV Ya, saya sudah sehat di air Tenggara Barat Terima kasih.